Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi siang dan malam Semoga sehat selalu Pada sesi video kali ini Saya akan mentutorialkan Cara Lampiran 3 yaitu Pripet buat 3 di PPH SPT badan Yang mungkin keliru input Terus mau dihapus dan tidak bisa dihapus Nah bagaimana caranya Atau mau diubah tapi tidak bisa diubah Statusnya masih sama Statusnya seperti ini Sukses tapi tidak bisa diubah Biasa teman-teman sudah merubah Data berhasil dihapus tapi ternyata tidak dihapus Bagaimana caranya Oke langsung saja kita mulai ya Sebelum kita mulai silahkan like video ini And subscribe Lalu like dan subscribe Saya ucapkan Oke langsung saja pertama-tama kita login Ke SPT 2010 Tahunan badan Login Kita buka Masanya Masa berapa Tahunnya Tahun 2019 Pengutulan 1 ya Pengutulan buka 2019 Nah disini ada Lampiran 3 Yaitu prepet 23 Kredit pajak dalam bateri Ini prepet ini saya keliru memasukkan Ada beberapa yang keliru Ketika dihapus Dihapus seperti ini Hapus Data berhasil dihapus Akan tapi secara kenyataannya Tidak terhapus Nah data tetap ada Saya checklist semuanya Sama saja Misalnya saya hapus semuanya ya Pilih semua Hapus Data berhasil dihapus Nah data berhasil dihapus Tapi pada kenyataannya Dia tetap tidak terhapus Ini totalnya masih 69 Bagaimana cara menghapus atau merupanya Caranya adalah masuk ke ISPT yang lama ya Ini kan ISPT yang terbaru 2010 Ini kita keluar Nah ini kita masuk ke Ada beberapa ISPT Ini 2010 Ini yang terbaru Ini yang lama 2009 Kita buka versi yang lama ya Buka versi yang lama Caranya ingat ODBC ODBC ini yang saya anggap Saya anggap semua bisa ya Masuk ke DSN Jadi login dulu Database-nya ke Yang 2009 Versi lama ini Versi lama ya Ini kan database saya nih SPT badan semuanya Cari yang PT Yang teman-teman mau mengubah Terus oke Oke Nah Terus oke Terus kita login ke ISPT yang versi lama Ini yang versi baru 2010 ya Ini versi lama Oke Oke Jadi SPT-nya Versi 11 Kita langsung masuk ke laberan 3 Ini 3 ya Ini Silahkan pilih semua Saya akan menghapus semuanya ya Total 695 juta Hmm Saya pilih semua Ini ini saya hapus Oke Pilih semua dan dihapus Terhapus atau enggak Kita lihat Berhasil dihapus Nah ini alaman 22 ya Tadi jumlah data 903 Pilih lagi semua Karena jumlahnya banyak Oke 903 Apakah berubah Jadi 882 Ya Kita efektif Seperti ini Menghapus lewat ISPT yang lama Hapus Hapus Dan terakhir Nah Berhasil ya Semua terhapus Tidak ada lagi Sekarang kita Close Kita buka yang di Kita cek sekali lagi Apa benar terhapus Benar ya Terhapus ya Nah ini kita close Teman keluar Kita masuk ke SPT yang 2010 Ini yang 2010 saya simpan di sini Oke Lalu kita login lagi yang 2010 ya Apakah benar Sudah terhapus Oke Oke Sampai SPTnya 2019 Apakah itu Lihat di langkiran 3 Nah Benar kan terhapus kan Berarti caranya Kesimpulannya adalah Hapusnya lewat ISPT yang versi lama 2009 Jangan 2010 Oke Jungsnya teman-temannya Gampang ya Mungkin ada yang mau ditanyakan Silahkan di kolom komentar Sekian dari saya Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton